Apakah Tuhan yang Nabi Musa itu Sama dengan Tuhan yang disembah Islam Dan Tuhan yang disembah Kristen Milihan universitas Apa itu Anda buat? Milihan universitas Sebelum kita ke sana Atau Kalau memang Pak Pipo Belum kompon Bagaimana? Anda berbicara nanti Dari hadis dan keluar Anda Kami akan berbicara dari bibil kami Kalau bisa Pak Pipo timer aja Jangan kayak gitu Anda Kalau Anda bisa mampu gak mampu Keluar Anda Pak Pipo timer Kiamat naik Pak Pipo timer Kiamat naik Kami akan berbicara dengan buruk amit Dari bibil kami Bisa? Bisa enggak? Pedebat diatur akhir Pak Pak Pipo jadi ini Timer Kiamat Atau yang lain naik Ya Itu aja kok Bukan gak yaitu Maik Kalau Anda berbicara berani Dari Quran Anda Yang menembah Siapa Allah Di dalam Anda Di dalam kehadir Kami berbicara Dari bibil kami Cara garis apa Garis tengahnya Jangan kamu datang-datang nanti Iya Boleh Boleh Tapi Anda menggunakan Perjanjian baru aja ya Jangan gunakan Kitabnya agama Yahudi Bisa Siapa kamu katakan itu Kok juga Di bibil kami kan perjanjian Oh siapa bilang Nah dekan Kena dia kan Pak Pipo Apa yang kena Pak Pipo Kalau Pak Pipo tidak berkenan Mundur aja Ya kiamat Atau bicara Kamu mundur Kamu mundur Kamu mundur Perjanjian baru Kitabnya Kristen Ya Anda perjanjian baru Anda perjanjian baru Kitabnya Kristen Jangan gunakan Kitabnya Yahudi Siapa kamu katakan Dari perjanjian baru Orang bibil kami Loh Kitabnya Anda itu Perjanjian baru Siapa kau Apa kau gak bisa Hiru tanpa bibil Apa kau gak bisa Hiru tanpa bibil Pertanyaan yang sama Apakah Bapak gak bisa Tanpa perjanjian baru Kitabnya Yahudi Perjanjian lama Perjanjian baru Dan perjanjian lama Kitab orang Kristen Authentik itu Gak bisa siapa Dimana Dimana perjanjian lama itu Kamu datang Dari mana kamu datang Perjanjian lama itu Diwahyukan Dari mana kamu datang Mengatakan itu Pak tolong tunjukkan Di perjanjian lama Bahwa perjanjian lama itu Dipirmankan Untuk seluruh manusia Kami berbicara Dari bibil kami Kaya Turun kamu saja Pak Pipo Kaya cari teman Kristen Yang berani Gitu ya Dari pada nanti Kaya Sampung gak udah Pak Amin aja Santun Pak Amin aja Santun Pak Pipo Perjanjian lama itu Kitabnya orang Yahudi Pak Kamu katakan Siapa kamu Yang mengatakan Menin tukar itu Debat Pak Debat saja Belum dibunai loh Sudah panas Pak Pipo Padahal debat Dimulai Kamu yang panas Kamu seolah-olah Tanpa bibir Tanpa gak hidup Kau Gak hidup Kalau dalam Al-Quran Dan hadis Jelas Apa yang disembah Musa Apa yang disembah Oleh Yesus Adalah Apa yang disembah Mati Islam Nanti di dalam Di dalam Perdiskusian ini Kita terangkan Secara gamblang Baik di dalam Perspektif Torah Maupun di dalam Perspektif Al-Quran Dan hadis Apakah betul Ya Kalau kamu katakan Torah Nol kau di Torah Gak ngerti apa Kau di Torah Nol Gak ngerti kau Torah Kalau papipo berani Atau tidak Kalau papipo tidak berani Nol kau di Torah Nol besar kau di Torah Jangan kau masuk-masuk Torah Yaudah Tunjukkan saja Kalau memang saya Nol Tunjukkan saja Boleh saya bicara Kau Torah Nol Boleh saya bicara sebentar Silahkan Silahkan Iya Tadi kan kita ada naikin Kita Kan tadi kan ada Apa yang namanya Apa Memberikan masukan Gitu Memberikan masukan Ke Saya Dari kita Kristen Gitu Nah dia bilang gini Sama saya Kak Mendingan Kita itu Jangan Jangan Bernarasi Ke Agama yang lain Tetapi kita Memperkenalkan Agama kita Masing-masing Kata gitu Nah jadi Ada Ada Apa namanya Topik Yang disarankan Ke saya Supaya Maksudnya disini Tujuannya itu Mengenalkan Kitab masing-masing Misalkan kita Mengenalkan Kitab kita Nah Bang Jumal Sama Bang Yonandar Mengenalkan Al-Quran mereka Supaya yang mendengarkan Disini itu Mereka Paham Kita memperkenalkan Kita memperkenalkan Diri Oh Alkitab aku Begini loh Nah Al-Quran Juga sama Ini Al-Quran Aku begini loh Karena kan Yang naik di atas ini Pasti mereka Yang mengenal Tentang agama Dan Saya yakin Yang naik kesini Itu Mereka yang Paham Dan mengerti Tentang agama Agar tidak ada Perpecahan Tidak ada Kericuhan Nah disini Saya bertanya Ke Pak Pivo Sama Bang Amin Apakah Setuju Dengan Judul kita Topik kita Di siang hari ini Dengan Tema Apakah Tuhan Yang disembah Nabi Musa Sama dengan Disembah Nabi Musa Sama dengan Disembah Nabi Musa Disembah Islam Sama Kristen Ya gini Saya ulangi Temanya Ini Kak Ica Saya ulangi Temanya Tadi Ustaz Jumab Mengatakan Temanya Apakah Betul Apa yang Disembah Oleh Musa Adalah Apa yang Disembah Oleh Kristen Atau apa yang Disembah oleh Islam Jadi buktikan nih Di dalam Perspektif Kitab suci Manapun Ya terutama Torah Dan Al-Quran Betul enggak Yang disembah Oleh Apa namanya itu Kristen adalah Apa yang disembah Oleh Musa Begitupun Apakah betul Apa yang disembah Oleh umat Islam Itu adalah Tuhan yang disembah Oleh Musa Nanti kita buktikan Datanya Original text Ibrani Yunani Arabik Al-Quran Hadis Begitu Kak Ica Itu mengedukasi Iya Jadi biar Supaya yang dengerin Kita disini kan Banyak yang dengerin Biar mereka Paham Kita cari Yang positifnya Disini Supaya tidak ada Hujat Menghujat Jangan sampai Ada hujat Menghujat Seperti yang Di room Kami akan memaparkan Di dalam bibel Kami siapa yang disembah Baik Saya setuju Seperti itu Bang Jumah Bang Yonandar Biar kita paparkan Ya Betul kata Saya gak Saya gak Papa Saya gak Papa Cuman disini Seakan-akan Kami ini Mau dibodoh-bodohi Bahwa Umat Islam Harus percaya Tuhannya Yahudi Itu sama Dengan Tuhannya Kristen Padahal Tidak sama Kan begitu Nah makanya Kita ambil Dua arah nih Apakah Tuhannya Musa Itu adalah Tuhannya Kristen Dan Tuhannya Musa Adalah Tuhannya Umat Islam Supaya adil Gitu loh Tapi kalau Tapi kalau Papi Fok Tidak mau Ya gak apa-apa Gak apa-apa Entah betah Papi Fok Papi Fok Papi Fok Iji betar Papi Fok Iji betar Bang Suma Anda jangan framing Dari tadi Juga diomongannya Dua arah Host juga bilang Dari kitab masing-masing Si Papi Fok Juga bilang Dari kitab masing-masing Artinya Papi Fok Menuruti dengan kata Host Yang memframing Yang tidak setuju Itu Anda Terus kenapa Ngambil kitabnya agama Yahudi Pak Kenapa Ngambil Ngapang ambil Kitabnya agama lain Saya lagi berbicara Anda potong Tadi lagi Anda Berbicara Saya diam saja Saya luruskan Pak Amin Saya lagi berbicara Jangan dipotong Ketika Anda berbicara Saya tidak potong Anda punya adab gak Kok jadi kayak gini Jangan-jangan sensitif Jangan sensitif Pak Amin Bapak sudah tua Biasa saja Sudah tua Tahu umur Anda ustadz Anda tahu sopan santun Sudah Pak Amin Anak Tuhan kok gitu Bicara Langsung aja Ajaran kasih Ajaran kasih Jangan nyaran-nyaran pribadi Pak Ajaran kasih Bisa minta tolong gak Ini petir lagi gede lagi Bisa minta tolong gak Pak Amin Ini satu-satu ngomongnya gitu Biar supaya bisa Kedengeran Kalau misalnya banyak-banyak Begini Disini hujan Petir Saya gak denger nih Musa gak Iya iya Oke oke silahkan Silahkan Atur aja yuk Oke Iya 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 Pak Amin Boleh Ngomong Pak Amin Iya gitu Tadi semua ngomong Saya diam Begitu saya ngomong Dipotong-potong Iya saya ngegas pasti Kak Ica tadi mengatakan Dari kitab masing-masing Dipertegas juga oleh Pak Vivo Dari kitabnya masing-masing Tetapi yang tidak setuju Semua penonton Dengan host sendiri Bahwa Bang Suma Tidak setuju Kalau gitu Ambil aja dari perjanjian Baru Tidak usah pakai perjanjian lama Karena itu kitab orang Yahudi Sedangkan Alkitab Ya itu ada perjanjian lama Ada perjanjian baru Orang Yahudi pun Tidak pernah protes Kitabnya ada Dipakai oleh Kristen Tidak pernah ada protes Kenapa Anda mematih Islam Suma Anda sampai protes Ini kan sangat membanggongkan Yahudi yang punya kitabnya Tidak pernah protes Tidak ada pernah komplain Dari orang Yahudi Sampai sekarang Dari bangsa Israel Tidak pernah Gitu Oke giliran saya boleh Pakai perjanjian baru Sedangkan perjanjian baru Jelas-jelas Kita berbicara Musa harus perjanjian lama Bukan perjanjian baru Ini kan membanggongkan Betul gak Kak Ica? Bukan saya mau membel Pak Vivo Dari tadi saya juga Diam gitu Takut sih bahas Kayak gini aja Heran deh Oke giliran saya Satu menit Jadi gini Pak Pak Amin Pak Amin Orang Yahudi juga Tidak pernah marah Kalau saya gunakan perjanjian lama Ada gak orang Yahudi protes? Lantas kenapa Kalian yang bukan kitab Punya kitab marah? Kenapa Pak Vivo yang sensitif? Sementara itu bukan kitabnya? Bukan sensitif Itu di perjanjian lama Bukan Anda imani Di Kur'an gak ada perjanjian lama Seperti itu bro Kalau Anda mengimani Kalau Anda mengimani Kalau Anda mengimani Perjanjian lama Tidak mungkin Anda Menggantikan Tuhannya Perjanjian lama Menjadi Yesus Oke 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 lanjut Silahkan Anda Oke silahkan Anda gunakan Jelaskan itu dari hadis Dari Kur'anmu tentang Musa Silahkan Anda gunakan Dengan kitabnya orang Yahudi Oke oke silahkan Silahkan Oke lanjut Berarti kita ngambil topik Dari ini masing-masing ya Dari kita masing-masing ya Boleh Oke ya Oke Saya minta Satu untuk timer yang Yang adil ya Kita masing-masing Iya dong Dari Maksudnya Dari Al-Quran Dan dari Al-Kistab Jadi memperjelas gitu Memperjelas Dari Al-Kistab saya Pengakitannya begini Dari Al-Quran Juga pengajarannya begini gitu Ambil tengah ya Biar supaya ini ya Minta Minta ada yang bisa Timer Oke Kiamat Kiamat Ada disini Bisa minta Bikin timer gak Sudah ini Ganti aja Ganti aja Pak Pipo sama Kiamat Ganti aja Pak Pipo sama Kiamat Kalau Pak Pipo Begini Nendar Begini Nendar Kenapa kamu Maaf Kenapa kamu Saya katakan dari tadi Gantikan Pak Pipo Gantikan Pak Pipo Kenapa Iya Kenapa kau Kenapa kau Langsung meledak Meledak Saya turun Gantikan Dengan Kiamat Oke Daripada Pak Pipo Meledak Meledak Saya turun Bukan saya meledak Dengar dulu Boramin Bro Saudaraku Saya gak Saya Cuma Kiamat sama Pak Pipo Gak apa-apa Kiamat sama Pak Pipo Bolehlah Kita tunjukkan Saudara-saudari Yang terkasi Boramin Boramin Naik dulu Naikkan dulu Boramin Gak enak sama saya Nanti akhirnya Gak enak Biar saya turun Kenapa turun juga Pak Pipo Tadi katanya Ini Jangan-jangan Cuma Jangan-jangan Pak Pipo Kayak kiamat Cuma bisa Salom Satu kata aja Dia tahu Masa Ibrani Cuma Salom Saya bicara Iya lanjut Pak Pipo Silahkan Dengar dulu bro Ini gak aku Bicara begini Karena Boramin Tadi udah masuk Karena meledak-meledak Kata-kata itu pun Bagi saya Memang karakter saya Dari mulu Walaupun di Youtube dulu Saya seperti itu Karena saya tinggal di gunung Dan orang Bata khususnya Itu akan bicarain Akan besar Apalagi di gunung Untuk memanggil siapapun Bagi itu karakter itu Saya bawa Lalu Boramin katakan tadi Daripada meledak-meledak Bukan itu Bukan itu Bukan saya Saya akan Saya akan turun dulu Jangan ketawa Kamu dalam penderitaanmu bro Pak Pipo gak usah turun Kan Pak Aminnya sudah pergi Udah kabur Bapak aja disini Gimana sih Bapak Sinilah Pak Pipo Duduk aja tenang situ Kita bahas Tuhannya Musa itu Apakah sama dengan Tuhannya Islam Atau sama Tuhannya Kristen Kok gak begini aja Kok gak begini aja Ada dengan saya Kalau kamu tahan Pak Pipo ini dari tadi Gak kelar-kelar debatnya Mau debat aja Susah Pak Pipo ini dari tadi Prolog aja Langsung aja timer Jangan kau preming-preming Sesuatu Pak Pipo Timernya bilang Pak Saya kurang enak Dengar Saya kurang enak Kalau dia turun tadi Karena kiamat datang kan Udah Lebih baik saya Biar di belakang Pak Pipo Pak Pipo DM aja Kepada Pak Amin Saya akan hargai Orang Kristen Siapapun dia Karena awalnya tadi kan Boro Amin Jadi saya Udah Pak Pipo Daripada beledak-beledak Katanya Berarti seolah-olah Saya kan tidak Kurang enak Kata dia tadi bagi saya Maafkan Boro Amin Karakter saya seperti itu Udah saya turun Nanti kalau waktu Tolong jumpakan saya Udah siap ini Ada sama sejadar Sama siapapun Di rumah siapapun Saya lah satu-satunya Pak Pipo Yang pernah masuk Ke komal-komal muslim Semua Saya jelajahi Jangan pernah saya takut Di dalam bibir saya Di dalam tuan saya Itu tentu Langsung aja Jangan banyak Ini nanti Saya akan masuk Nanti ke komal anda Sehadapi anda Kita rediskusi Naikkan aja Amin Naikkan aja Amin Saya turun dulu Naikkan aja Saya tidak usah Saya turun Tadi Tepah Mohon maaf Saya tidak mampu Saya turun Biar yang mampu saja Yang diskusi Dari Tadi Pak Pipo Saya sudah ngerti Sebelum kau bicara Sudah tahu Saya paham anda Tidak ada apa-apa Saya turun Naikkan di tadi Ya Pak Pipo Allahu Akbar Ini Saudara kiamat Ini taunya Cuma kata shalom ya Saudara kiamat Atau memang Bisa bahasa Ibrahim Jangan cuman shalom-shalom saja Tidak boleh dibangun Sudah diomong juga Tidak Masalahnya dia kan Ahli kitab Ya udah Dan supaya Ya udah Itu Mbak Amat Itu bukan Mbak Amat Ya udah Kak Ica langsung saja Ini yang Saya tidak mungkin keroyokan ya Saya nunggu orang Kristen Yang mau Jadi kalau misalnya Tidak ada Pihak Kristen yang berani Soalnya di Youtube Di mana Nandar Debat sama saya Giliran saya masuk Rum Kristen Tidak ada yang berani Kemarin aja Sembilan orang Kalah telap Mana sekarang yang berani Masa Dinda Nandar Saya stay Silahkan Oke disini Kita memulai ya Bang Yunandar Mau Tuhan Nanti turun Nanti saya minta Buat Makan bakso Bentar dulu Kak Ica Saya jangan diturunkan dulu Jadi undang Teman Kristen yang berani Gitu loh Jangan saya diturunkan Teman Kristen yang berani masuk Saya Saya yang stand by deh Yonatan Nandar Yang hadapi Kiamat Iya sayang Sama-sama bisa Bahasa Ibrani kan Mereka ini Jadi saya diam aja Gitu Ketika naik nanti Pak Amin Atau siapa Baru saya ikut Disini ada yang minta Ini ya Saya lagi cari Iya cari dulu 5 menit Tolong Ya Kristen yang jago Bambang Nursena Ibu Rita Wahyu Turun tangan dong Pasian teman-teman Kristen Untuk menghadapi Epanglis dan Bang Jumah Saja gak ada yang berani Bang Jumah cuma stay Ilmunya luar biasa Halo Bang Neraka ya Cari nama yang bagus Masa namanya begini Kiamat Neraka Astagfirullahaladzim Mbak Amat Mbak Amat ini dari Malang Saya sudah Sudah saya detect Dia di Malang Ini pasti Gebu anak buahnya Yang di penjara itu Gracia Velo Gracia Velo aja Gurunya ngacir Hadapi saya Oke disini Ada cewek ya Biar enak Cewek dua ya Ini kita sampah dulu Halo Kak Si Imut Halo selamat siang Kak Siang Kakak Imut Iya selamat siang Salom Iya Salom Iya Kakak Boleh bantu aku timer Kakak Atau ikut berdiskusi Kakak Enggak deh saya Gimana ya Aku tadi Maaf 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 Sebelumnya Sama Bang Jumat Bukan ajang nasihat lagi Kak Mau debat Enggak Kak Ini siapa ini Si Imut Si Imut Enggak Iya si Imut Ini bukan ajang nasihat lagi Langsung aja Anda datang kesini Untuk berdebat Atau berdebat Nanti kalau prolog lagi Lama lagi Enggak debat-debat Keburu Maghrib Enggak Saya Si Imut ini bukan teman saya Yang mana Ini siapa yang ngomong Iya Lanjut Lanjut Iya Silahkan Gimana Kakak Bisa ini jadi timer Atau Mau diskusi Kakak Saya mendengar dulu Tadi Saya tadi di bawah itu Ya aku bukan berdebat ya Saya juga gak mau Karena saya juga gak mau berdebat Karena Firman Tuhan Berkata Kalau mau ceramah Turunkan aja Enggak Kalau mau ceramah Kalau mau nasihat-nasihat Saya bukan ceramah Bang Natar Apa Bang Juh Natar Saya menghormati Oke silahkan Agama Muslim Satu data silahkan Biar deh Saran saya gini Sama Mbak Ica Kalau Mbak Ica Buka room Sebagai Buka room kita Sebagai orang Kristen Mbak Ica itu harus bisa Meluruskan Apa isi Alkitab Seperti aku Seperti Bang Jumah ya Saya bilang nih Bang Jumah Tadi saya di bawah menyima Akhirnya ini Dari tadi Dengar Dengar dulu Bang Jumah Dengar dulu Kalau memang Kita membahas Firman Tuhan Bang Jumah Harus bisa menerima Itu Karena Firman Tuhan itu Kita di perjanjian lama Sama perjanjian baru Itu harus kita bahas Jadi itu menyatu Gak boleh kita membahas Kita itu Cuman hanya perjanjian lama Karena awalnya itu Kita di perjanjian baru Ya Bang Jumah ya Jadi Bang Jumah Harus menerima Jangan hanya Ajar Gitu Ya Dan juga Sama Mbak Ica Aku sebentar Dan juga Sama Mbak Ica Kita sama-sama orang Kristen Kalau memang Mbak Ica Membuka room Seperti ini Mbak Ica harus bisa Mengartikan Apa isi dalam Alkitab Seperti Bang Jumah tadi Dia tahu Isi Alkitabnya Alkitab Kristen Tapi dia gak tahu Mengartikan Apa isi Alkitab itu Hanya Dia bisa hanya Membaca doang Karena kan di Alkitab itu Semua itu hanya Beruang Ini kok Debatnya kapan Tunggu 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 Kalau mau berdebat Silahkan Oke 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 Karena gini Kalau berdebat Maaf Maaf ya Maaf Karena di dalam Firman Tuhan Saya gak mau berdebat Karena di dalam Firman Tuhan Firman Tuhan Tidak boleh diperdebatkan Itu bagi orang Kristen Ya Karena bagi orang Kristen Kalau kita Dengar dulu Dengar dulu Bang Jonathan Maaf Sebelumnya Dengar dulu Dengar dulu ya Yang mana Karena firman Tuhan Tidak boleh diperdebatkan Ya Terjemahan Firman Tuhan Kalimba Terjemahan Firman Tuhan Bukan firman Tuhan Bang Jumah Dengar dulu ya Firman Tuhan Mbak gak ngerti Bang Jumah Dengar Bang Jumah Jangan hanya Kemenang Dengar dulu Kak Imut Ini Mohon maaf Kak Ica harus tegas dong Ini bukan aja Menasehat-menasehati Bang Yonatan Bang Yonatan Sebentar aja dulu Ini kan kita Memulai nih Nah nanti Setelah ini Nanti kakak bisa Kasih tau saya ya kak ya Nah itu ada Bang Billy di bawah Nanti saya mau naikin Bang Billy dulu ya Oke ya kak ya Untuk Mbak Si Imut Bedakan terjemahan Dengan firman Tuhan ya Belajar lagi Ya kak ya Turun aja dulu Nanti boleh Pas udah terakhir Udah 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 kelar Boleh nanti kakak Saya naikin lagi Kakakku ya Ya sayangnya kakak ya Oke 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 Terima kasih banyak ya kakak Untuk pengertian ya kakak ya Karena kan kita Ngeliat waktu juga Gitu ya kak ya Masar Mau Maghrib Nanti pasti ini lama lagi nih Terima kasih Bang Jumah Pesan aku satu sama Bang Jumah Ya ini pesan aku Pesan lagi Udah Dengar dulu Amah ini Pesan saya tadi diingat juga ya Terjemahan itu bukan firman Tuhan ya Ingat dia Pesan saya juga itu diingat Ya gimana pesannya Si Imut Berita Berita tadi Iya deh Heran deh Makanya Kiru aja Bambang Dursena dan Burita Wahyu Berdebat Gak ada yang berani bahas ini Heran deh Oke Bisa ya Bisa ya kak Imut ya Nanti Nanti saya ini Ini kak Imut Maafin aku ya kak Imut Maafin aku ya kak Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gak masalah Turunin aku aja Gak apa-apa Iya Nama aku Mbak Allah Perempuan masa digituin Bang Jumah Gak apa-apa Gak apa-apa Yaudah langsung aja turun-turun Gak Turun-turun Sorry aku Sorry aku turunin ya Disini ada Bang Bila Sudah-sudah Sudah Udah Aku minta maaf Untuk aku turunin Bukan aku murki Ini si Billy mau ngapain disini Enggak Jadi begini Tengok aja Tengok aja Mbak Ica Selamat sore teman-teman Tadi kak Ica Maaf kak Ica Memang orang Muslim Tidak pernah menghargai Perempuan yang pertama Bagi mereka Perempuan itu Hanya berakal Di dalam Al-Quran pun Tidak dicatat Nama perempuan Hanya satu saja Itu benar Tenang kau Nandar Oke Kiamat Selamat siang Kiamat Bro kiamat Mbak Ica salah Mbak Ica Bang Bili ini Sudah gila Bisa gak Kamu bukain Ini Arab Kamu suruh baca Sama si Ini bang Bili kamu mau debat Kamu ceramah lagi Heran deh Suruh Bambang Nur Sena Dan Buri Tauhayu Saja naik turun tangan Suruh debat Sama semua Nandar Kalau cuma kamu Jangan dengan kamu Ya Sama si Jibril pun Saya gak gentar Sama Jibril Buktikan Buktikan saja Jangan Sabar Sabar Jangan ribut Oke Yang kedua Yang kedua Betul Betul Diskusi Diskusi Ayo Coba Bukan Teks Arab Mbak Ica Ini Roda gila Ngapain Dinaikin Tadi udah bagus Kita mau dialog Ini Roda gila Ini Itu Sudah Jadi Timer Bentar Bentar Itu Apa Malik 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 Maaf Saya turun Jangan Nangis 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 Siapa yang nangis Kamu berdehat Dinda Dinda Natan Kita sudah terlanjur Dalam medan perang Jangan mundur Setan bertanduk Berapapun Hadapi Udah terlanjur Kita disini Halifamalik Siap 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 Coba Kaki Perhatikan Ucapan Walipamalik Jangan panik dulu Ya Coba lihat ya Assalamualaikum Kita sudah terlanjur Dinda Nandar Gak bisa mundur Kita habiskan hari ini Dua perempuan ini Mau berdialog kah? Tuh kan? Waduh pikir Herdi Ya, 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 ya